Halo, kamu berbahan yang kerjanya kelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Arifureta season 2 episode 3. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, ya langsung aja kita berbahan dan nikmati ceritanya. Tapi, jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina! Di episode sebelumnya, Hajime, Yue, dan yang lainnya membantu penduduk kota Ankaji untuk membereskan masalah yang menimpa kota mereka. Hajime berhasil memecahkan masalah kekurangan air bersih. Namun, mereka masih harus membersihkan oasis yang tercemar oleh lacun. Hajime dan kelompoknya pun harus memasuki labirin kuno api gruen untuk mencari batu diam dan sekaligus mencari sihir kuno di labirin tersebut. Akan tetapi, saat mencoba untuk menyelesaikan tantangan terakhir, Hajime terkena serangan dasyat yang datang tiba-tiba secara telak. Lalu di episode 3 kali ini, terlihat Hajime yang baru saja terkena serangan gelombang sihir langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Yue pun dengan saat khawatir langsung menolongnya dan mencoba untuk menyembuhkannya dengan potion healing. Ia pun teriingat dengan saat Hajime yang pernah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yue saat dilabirin oculus dulu. Lalu karena lengah, Yue tidak menyadari serangan lanjutan yang mengarah ke tempatnya. Tio pun dengan sigap menghalau serangan tersebut. Dan Yue langsung membosir pelindung untuk mengamankan Hajime dan dirinya. Setelah serangan itu berakhir, datanglah susuk iblis yang membawa pasukan naga. Ternyata, itu adalah Raja Iblis Great dari Kerajaan Iblis Garland. Sepertinya, ia memang telah merencanakan serangan dadakan untuk menghadapi Hajime. Ia tidak ingin meremehkan Hajime lagi setelah kegagalan Katlea dulu. Fred kembali terkejut setelah mengetahui serangan gelombang sihirnya tadi tidak berhasil untuk membunuh Hajime secara langsung. Ia bertanya berapa sihir kuno yang telah kelompok Hajime dapatkan. Namun Hajime yang telah siuman enggan untuk memberitahu dan menyuruhnya untuk memberitahu namanya terlebih dahulu. Fred langsung memberitahu namanya dan mengatakan bahwa sebagai tahan kanan dewa, ia akan menjatuhkan hukuman kepada para orang kafir atau pemuda tersesat seperti Hajime atas perintah dari dewa. Fred dianggap sebagai tahan kanan dewa setelah mendapatkan kekuatan sihir kuno. Dan ternyata keberadaan dan tujuan Hajime untuk menghentikan kekuasaan dan kekejaman para dewa telah diketahui oleh mereka. Dan dirinya telah dicap sebagai orang kafir yang harus dilenyapkan. Hajime pun tidak mempedulikan hal itu. Siapapun yang menghalangi jalannya akan dianggap sebagai musuhnya. Hajime dan yang lainnya pun langsung menyerang Fred dengan kekuatan sihir mereka. Tapi ternyata Fred mempunyai sihir pelindung yang sangat kuat. Rupanya ia membawa monster kura-kura yang dapat mengeluarkan sihir pelindung yang sangat hebat. Serangan mereka pun tak dapat menembus sihir pelindung itu. Kemudian Fred pun kembali merapalkan mantra sihir kunonya untuk menyerang Hajime. Hajime pun berusaha untuk menggagalkan serangan Fred. Namun ia tidak berhasil. Fred telah melancarkan serangannya. Tapi kali ini Hajime berhasil menangkis serangan sihir tersebut menggunakan senjatanya. Namun ia terlihat sangat terdesak. Tio yang melihat Hajime kesulitan merasa khawatir kepadanya. Karena seberapapun kuatnya Hajime, ia tetaplah manusia biasa yang sangat rapuh kepada serangan sihir. Satu kesalahan saja bisa menjadi hari kematiannya. Tio pun bingung apa yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan Hajime. Kemudian ia teringat saat-saat terakhir kehancuran kelanaga ratusan tahun yang lalu. Sebelum mati, ayahnya memberi pesan bahwa keturunan bangsa manusia naga harus menyembunyikan diri mereka dari dunia. Karena jika keberadaannya yang mengancam para dewa diketahui, maka ia akan dibasmi oleh mereka. Tio pun harus bersembunyi sampai saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya itu tiba. Dan Tio pun akhirnya sadar bahwa sekaranglah saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Lalu kita diperlihatkan Hajime yang terhempas oleh serangan dari Fred. Ia pun mengeluarkan skill crossbait-nya untuk mendorong serangan sihir Fred itu. Skill crossbait ini mempunyai keseimbangan dalam pertahanan maupun serangan. Hajime pun sedikit demi sedikit berhasil mendekati Fred. Fred yang kagum dengan kekuatan Hajime itu berencana untuk mengeluarkan sihirnya yang lain. Namun tiba-tiba Tio datang untuk menghentikannya. Tio yang telah berubah menjadi naga hitam berhasil menabrak naga yang ditunggangi oleh Fred. Fred pun sangat terkejut saat melihat wujud asli Tio itu. Ia tidak menyangka bahwa di dunia ini masih terdapat ras manusia naga. Karena Fred berpikir bahwa ras keturunan naga sudah lama punah. Tio pun langsung mengeluarkan serangan ultinya ke arah Fred. Naga Fred pun juga mengeluarkan serangan yang sama. Akhirnya mereka pun langsung beradu kekuatan sihir. Fred yang tidak memperkirakan bahwa Hajime memiliki ras naga di sisinya merasa bahwa ini adalah di luar rencananya. Ia pun memutuskan untuk mengambil resiko dan mencoba untuk menghancurkan labirin tersebut. Namun Hajime tidak membiarkannya. Ia langsung menyerang Fred dengan senapan terkuatnya. Lalu Fred pun mencoba kembali membuat sihir pelindung. Namun langsung hancur oleh tembakan Hajime tadi. Hajime pun langsung mendekati Fred dan menghajarnya dengan telat. Akhirnya Fred pun terhempas jauh. Tapi sayang sekali, tampaknya Hajime telah kehilangan tenaga. Kekuatan sihirnya pun menghilang dan ia jatuh menuju ke kolam magma di bawahnya. Lalu dengan sigap, Tio pun langsung menyelamatkannya dan membawanya menjauh dari Fred untuk dirawat. Sementara itu Hajime dan Fred saling pelotot-pelototan. Lalu kita mendengar suara dalam hati dari Fred. Sepertinya Fred sangat terkesan dengan kekuatan Hajime. Terlebih lagi, di sisinya ada wanita-wanita tangguh yang selalu menjaganya. Mulai dari ras naga yang legendaris. Vampir abadi yang mempunyai kekuatan sihir tinggi hingga kelinci overpower yang dapat melihat masa depan. Ia gak menyangka akan terpojok sampai sejauh ini. Padahal, ia kan udah memiliki sihir kuno. Ngapa? Iri ya sang Hajime sama. Cuh, 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 cuh. Dasar aja iblis, Fred. Temennya mah cuma kura-kura aja. Huh. Fred kembali berpikir kalau ia tidak melakukan serangan dadakan yang membuat Hajime lemah di awal tadi, tampaknya ia akan kalah telak oleh Hajime. Kemudian Hajime yang telah selesai dirawat oleh Yue dan yang lainnya, sepertinya telah kembali siap untuk melawan Fred. Fred pun merasakan aura membunuh Hajime yang masih sangat kuat. Akhirnya, Fred menyadari bahwa yang paling menakutkan dari Hajime adalah keinginan membunuhnya yang tiada henti dan tak pernah padam. Fred pun memutuskan untuk melaksanakan rencana terakhirnya. Akhirnya, ia akan membuat Hajime terkubur oleh magma di labirin tersebut. Fred menyebutkan bahwa gunung api gruen ini masih sangat aktif, namun selama ribuan tahun tidak pernah meletus sama sekali. Hal ini disebabkan karena bangsa iblis telah mengendalikan magma di dalamnya. Mereka juga membuat gerbang berlapis-lapis yang menghalangi magma tersebut keluar. Dan kali ini, Fred akan melepaskan magma itu untuk membuat gunung api gruen erupsi demi membunuh Hajime. Fred lalu membuka gerbang yang menghalangi magma tersebut, dan ia pun bergegas pergi dari sana. Hajime yang mengetahui hal itu langsung berbicara dengan Tio. Ia ingin Tio membawa cincinnya dan kapur dari tempat itu. Awalnya Tio menolak dan ingin tetap bersama Hajime. Namun Hajime mengatakan kepada Tio bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk memberitahu Mio, Kaori, dan para penduduk kota tentang segala sesuatu yang terjadi di sini dan keadaan mereka saat ini. Sedangkan Hajime sendiri masih harus mencari sihir kuno yang berada di labirin tersebut, dan membawa pulang batu diam demi menyelamatkan kota. Hajime pun berjanji bahwa dirinya bersama Yui dan Xia akan baik-baik saja dan bertahan di sana. Kemudian yang terakhir, Hajime ingin Tio menyampaikan pesan kepada Kaori dan Mio bahwa mereka akan segera berjumpa kembali. Tio pun langsung melaksanakan perintah Hajime tersebut. Ia pun langsung terbang menuju pintu yang digunakan oleh Freight untuk kabur tadi. Namun sepertinya ia harus bergegas karena gerbang itu akan segera menutup. Yui pun ikut melindungi Tio dari serangan naga-naga lain menggunakan sihir black hole penghisapnya. Lalu Tio pun terbang menggunakan kecepatan super, namun ia juga banyak terkena serangan. Tapi bukan Tio namanya kalau nggak tahan sakit, ia malah semakin merasa nikmat saat terkena serangan. Dan tiba-tiba aja Tio mendapatkan skill pasif baru, yaitu Pain Conversion. Jadi semakin banyak rasa sakit yang diterima oleh Tio, maka seluruh statnya akan meningkat secara drastis. Ya ampun, moh, dasar naga masuk. Kemudian berkat bantuan skill crossbite dari cincin Hajime, Tio pun berhasil keluar dari gunung tersebut. Dan ia sempat memasang crossbite di sekitar Freight yang berada di sana. Freight yang lagi melongong melihat Tio pun tidak sadar dengan jebakan itu. Akhirnya ia terkena serangan crossbite dengan telak. Lalu Freight pun meledak dan keadanya belum diketahui. Kemudian Tio langsung bergegas menuju ke Ankaji. Sedangkan gunung gruen akhirnya meletus dan getaranya terasa sampai ke kota Ankaji. Scene pun berganti. Kali ini kita diperlihatkan Liliana yang tambak murung. Dan sepertinya ia baru saja bertemu dengan Raja. Tambaknya Liliana melihat ada yang aneh dengan Raja dan pasukannya. Karena wajah mereka terlihat sangat dingin dan kejang. Lalu ia pun melihat Shizuka yang latihannya terhenti karena kemunculan seekor koceng Oyan yang super kawaii. Shizuka pun bermain-main dengan koceng itu dan ikut-ikutan bertingkah seperti koceng. Namun ia pun saat kaget setelah melihat kedatangan Liliana yang menyaksikan tingkah imutnya itu. Kasian banget deh Shizuka-nya. Ternyata Liliana ingin memberitahu Shizuka bahwa sebentar lagi pahlawan akan mendapatkan berlengkapan perang untuk melawan para iblis. Sedangkan Hajime kemungkinan akan dianggap sebagai kafir oleh istana dan gereja. Shizuka pun sangat heran dengan keputusan istana tersebut. Lalu kita ditunjukkan Hyama yang sedang marah-marah sambil mukulin pohon. Sepertinya ia masih sangat kesal karena telah gagal membunuh Hajime. Malah hal-halnya Hajime yang menjadi semakin overpower karena kejadian itu. Kemudian tiba-tiba ada suara wanita tanpa wujud yang mengajaknya berbicara. Tambaknya wanita itu tahu perbuatan dan keinginan Hyama untuk membunuh Hajime dan mengajaknya untuk bekerja sama. Setelah itu scene pun diakhiri dan diperlihatkannya Kaori yang sedang berdoa untuk keselamatan Hajime sambil memandangi padang pasir. Nah itulah akhir dari Arifureta Season 2 Episode 3. Lalu bagaimana kan nasib Hajime, Yui, dan Xia yang masih berada di labirin tersebut? Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Koceng Rebaan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!